Intro Belakangan ini marak terjadi pencurian tabung gas LPG 3 kg yang mengakibatkan masyarakat menjadi resah atas keberadaan pelaku. Karenanya polsek medan area terus memburu para pelaku dan dalam tempo 1x24 jam petugas satuan Rescrim berhasil menangkap 2 pelaku pencurian tabung gas LPG berikut barang bukti berupa 3 unit gas LPG. Dari pengakuannya pelaku terpaksa mencuri tabung gas dikarenakan mudah dijual yang nantinya hasil penjualan tersebut digunakan untuk membeli narkoba. Kedua pelaku pencurian gas tersebut bernama Daud Putra warga jalan utama Kelurahan Komat 2 sedangkan rekannya bernama Muhammad Kadhafi warga kecamatan Medan Area. Keduanya berhasil diringkus satuan Rescrim Polsek Medan Area saat sedang melakukan aksinya. Atas perbuatannya pelaku terpaksa mendekam di sel tahanan Polsek Medan Area guna pengembangan lebih lanjut. Dan hingga kini polisi masih memburu pelaku pencurian tabung gas lainnya. Kedua pelaku kini dikenakan pasal Tidana 363 dengan ancaman hukuman di atas 4 tahun penjara. Mereka melakukan pencurian ya untuk dipergunakan hasil curiannya untuk dipergunakan dijual untuk membeli satu-satu. Narkoba badan ya? Narkoba. Pengakuan dari si pelaku berapa kali nanti? Pengakuan dia ya baru satu kali ya mungkin karena tangkap satu kali ya mungkin yang lain kita ya tidak mengakuinya. Tapi masih pengembangan terusnya ya? Jadi keadaan pasal berapa nanti? Dimasukkan ke dalam pasal 33. Menancaman nanti? Menancaman di atas 4 tahun. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.